Halo semuanya yang mau nonton Kali ini kita lagi sama Mas Hendro nih Lagi mau ke tempatnya HB Helmoto Care Karena HB Pindah tempat ya Yang dulu di Cineire terus sekarang pindah ke daerah Wah honestly man Gue lupa ini nama daerahnya apa Pokoknya gak jauh dari UI deh Di belakang kampus apa ya Empah gue lupa total ISTN apa ya Tapi bisa jadi ISTN ini gue asal nyebut nih Toto ISTN di Jogja Lupa gue apa gitu Pokoknya persis di pintu belakang kampus itu So ini gue sekalian nunjukin juga patokan Kalau misalnya mau ke HB Gimana Ini kan kita baru saja lewatin UI nih Yang muter ke bawah nih Gue dari area Daerah Kelapa 2 sih itu ketemuan Mas Hendro Terus katanya nanti pas jalannya split Di depan itu kita ambil kiri Belak kiri lagi Coba kita lihat aja nih abis ini Ini yang tanjakan Perfect timing Sebelum ini apa putaran balik yang rel Kita belak ke kiri Habis itu depan kiri lagi katanya Pokoknya sebelum Universitas Pancasila ini Nah yes Kiri maning Btw gue nih ke HB Mau Naruh helm Dua helm sebenarnya Yang Array yang sekarang gue pakai ini Halo Array Orange Jadi funny story sih waktu itu Mas Hendro ngasih gue Diffuser Array RS7 Yang Itu pas gue ulang tahun katanya Dia ulang tahun Terima kasih mas Cuman gue pengen masang di helm ini tuh masih segen Gara-gara helm ini udah buluk Udah banyak banget bocel lah Dipake sentul lah Di jalan raya Yaelah ini helm pernah hilang Balik lagi ya kan Jadi Ya sudah Tidak terkendali lah Kondisinya Nah ini gue mau repair Taruh di HB Detailsnya nanti kita bahas Pas di HB aja ya gaj Biar enak ngomongnya Sama gue naruh satu lagi Sharp gue yang Spartan yang baru di repaint Sebenernya mau dipoles aja sih Karena Pas repaint kemarin kebetulan Orang repaintnya dia bilang Gak bisa molesin Jadi Molesin diri Oke Untung Ada temen punya tempat Motocare ya Polymedia Nih Catet guys Patokan Tembok hijau kuning Ini SD apa TK nih TK ISDN Gak salah gue Mantep Ini belok kiri Kalau gak salah Mas Kendra bilang Dair sawangan Jatohnya ya Kalau gak salah ya Pk Pc 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 selamat menikmati woi udah sampai jadi ini kampus ya belakang sama sentro bilang ini belakangnya kampus di STF woi jadi si ekmek mau dicuci juga katanya jadi kita taruh sini aja ya Oke guys jadi ini ini HB yang baru mau dicuci sama menaruh helm kita lanjut pas di dalam aja ya Oke guys jadi kita udah nyampe nih di HB Helm Motocare cara kesininya udah lihat ya barusan udah tahu lah kira-kira tinggal kalau nggak Google Maps diikutin aja video gua ini kayak ada kayak kenal nih motor siapa nih ini ada S3 punya Om Untung Untung Kutro yang punya Untung Store lagi habis dicuci katanya cuma nggak diambil-ambil dihibahin sini ada Z6 setengah habis apa maintenance coating ya Mas ini ya ini habis premium wash ini maintenance coating jadi kalau setelah coating itu ada perawatannya juga jadi nggak cuma didiemin aja secara berkala tuh ada perawatannya biar maksimal terus nih mau gay semua isinya ya mau gay semua isinya serenya juga udah pernah masuk tapi dulu yang masih di cinere yang kesini mungkin nanti next kita bersih-bersih mau taruh sini by the way ini shark gua nih belum kelihatan banget cuma kemarin di video yang X-Max sama share-in itu cuman ini belum dipoles guys jadi mau dipoles biar kinclongnya maksimal muantep jadi shark itu dipoles nah terus si aray goyang ini seperti gua bilang tadi dia tuh udah ini gara-gara lampu sih jadi kelihatan mulus tapi sebenernya udah banyak kayak ini ada cacat terus banyak kayak ya luka-luka tumpur gitu lah kayak ini ya kecil-kecil biar bisa pasang wingnya mas ntar jadi gue pengen pasang diffuser itu loh yang di belakang cuman helmnya buluk tuh rasanya nggak sudi gitu pengen pasangin jadi kita repair dulu dibenerin kecil-kecilnya ya ini gua tinggal sementara sih bye-bye kalau penasaran harga-harganya di HB ini ada level-level gitu ya mas perawatannya ada paket-paketnya jadi paketnya tuh dia pakai nama-namanya tuh ada yang Sultan Baginda apalagi mas banyak ya Sultan Paduka Baginda oh ya Sultan Paduka Baginda jadi itu kayak beda-bedalah isi paketnya jadi kalian bisa cek out ada di instagramnya mereka nih ada di story highlights tuh ada priceless detailnya jadi yang penasaran bisa cek di situ aja ini kampus nih STN anak-anak yang kampus di depok anak motor bisa perawatannya di sini sih lumayan deket nah tuh langsung mulai diproses guys jadi di compound dulu pake alert polis itu biar kinclong by the way cairan-cairan gitu mereka juga ada sih ini gue juga pakai di rumah nih ini ada ada waterless jadi gue pakai buat helm sih biasanya jadi ini semuanya gue taruh di kamar habis ini soft coating ini mantep banget jadi warnanya nyala terus jadi lebih kinclong obat licin terus sealant ini buat penutup lah ya nge-seal semuanya ini ada wax terus ini buat yang doff terus ini ada parfum parfumnya wangi gue demen wanginya tuh manis gitu nih jadi si araynya lagi dibongkar disitu busanya nih ya kita lihat udah ih kotor sekali ih itu ga selalu pake balak lava sih kalo ga pake lebih parah kali ya jadi nih sekalian di repair sekalian cuci busa mumpung dibongkar lu ini ya apa treatment paling kecil ini ya yang bersih-bersih helm doang itu ya ya cleaning wash treatment paling gitu ya buat cleaning-cleaning aja kalo itu yang paling murah trimming wash kalo misalnya yang udah poles-poles itu ada yang cuma peng correction doang tuh 100 ribu murah tuh bisa balik riding ga mau yang mahal bisa murah juga ada kalau itu masih bisa ditumbuh lah kalo itu cuma kalo misalnya udah sampe coating itu pengerjaannya 2 hari karena proses pengeringannya itu kita biasanya 1 malem biar keringnya maksimal dulu oke baru di finishing pokoknya kalo ada detailing itu 2 hari lah eh coating 2 hari nanti kalo misalnya pen correction aja bisa ditumbuh sehari by the way helm gua udah hampir semua ya mas di coating disini ya udah hampir semua ada satu lagi belum ya apa ya ketiga ya ah ketiga gua udah ga pra pake buang-buang cairan lu doang jadi helm gua selain aray sama spartan itu yang lagi di kerjain semuanya udah di coating disini nah ini si xmax lagi di premium wash mari kita recokin yang punya sambil nyuci mas jadi ini premium wash berapa duit kalo buat xmax ini kan masuknya ke large ya 50 ribu tuh cuma 50 ribu 50 ribu ini kita finishing setelah dicuci 500 ribu iya jadi sebenernya motor gua ini ga kotor sih cuman ya udahlah biar seger aja terus level-levelnya berarti ini kan hitungannya kalo yang berat kan kayak coating gitu-gitu kan iya tapi sebelum coating gitu tuh pasti ada premium wash dulu ya pastinya harus dicuci dulu cuci bersih itu premium wash udah termasuk di dalam detailing coating nah selain dicuci habis dicuci apa? perawatannya maksudnya pake cairan-cairan gitu kan? betul ada cairannya nanti nah ini kan kebetulan doff nih ini nanti kita bilas itu belum daun talas nih nanti setelah dicuci kita biar daun talas oke jadi nanti ada cairannya gitu lah yang ngebikin seperti biasa efek daun talas jadi kalo kena air airnya ga nempel airnya kayak geli gitu kayak cabut iya kemarin jobnya minta di coping ntar gue ntar gue ntar gue tiap nge-rem gue nabrak ini gue merosot sampe tanky bensin gue kalo belum daun talas ini nih waktunya air oh iya airnya tuh airnya nyebar tapi ga jatoh ya kebawah gitu kayak gini kalo belum daun talas nah ntar abis kita ngasih obat kita kita dikasih obat jadi ini beforenya nanti dikasih obat segala macem afternya kita lihat bedanya kayak apa guys cuci nya sudah kelar lagi dikeringin habis ini baru dikasih itu cairan ntar cairannya kita coba tes pake apa sih yang botolan gitu ya biar keliatan nanti airnya jatoh-jatoh ini Dov tapi licin gimana sih sebenernya gua agak geling liat Dov makanya nanti mau di chatnya tuh gloss kayak yang gua udah jelasin di video terakhir niru serulian blue nya McLaren ya semoga sih cocok gua liat x-max x-max malaysia sih ada sama persis kayak yang gua pengen jadi gua liat sih bagus cuma ya semoga aja bagus disini nanti oke guys jadi inilah cairannya untuk yang matte karena ini kan Dov nah ini dilakban juga biar keliatan before afternya bedanya kayak apa btw ini tuh sama dua-duanya ini gua dirumah juga punya nih jadi ini tuh bisa kalian beli harganya berapa mas 50 ribu saja 50 ribu saja tapi sebotol ini lumayan awet lah lu sekali pake cuma dikit jadi ini lagi mau diaplikasikan lagi racikannya si Habi Nike guys jadi cairannya disemprot gelap abis itu digosok aja sih ini bukan jadi mengkilat ya cuma ini masih basah aja warnanya ini jadi lebih pekat kalo udah dipake matte dan pastinya daun talas nah ini kulit fungsi nih bisa buat bodi halus bisa buat bodi kasar juga kalau jadi kulit jeruk juga bisa ya nah kulit jeruk nah ini kita aplikasi ke bodi halus dulu ya nah ini buat jok juga bisa jangan ntar gua merosot bisa merosot jadi jok nanti warnanya jadi lebih pekat hitamnya jadi gak kusam lah tapi kalo jok yaudahlah biarin aja bercanda gua kemaren nih tapi harus tunggu kering dulu ya aplikasinya gampang banget masih tetep sama doknya gak berubah gak jadi semi glossy ya ini tahan lumayan lama kalo misalnya dipake harian ya seminggu sampe dua minggu masih ada kepeknya oke mau coba di kelentek siya loh tuh keliatan beda total ya jadi yang atas kayak jadi kesannya pucat jadinya dibanding yang bawah yang bawah tuh kayak warnanya lebih nongol tapi tetep dog dia tetep kasar kayak gak glossy lah jadi catap aja gua nanti gila juga oke jadi ini yang tadi gua bilang mau dibikin daun talas ini yang atas nih belum daun talas ya coba mas disemprot nah tuh airnya masih kayak tadi nyebar dia kayak tadi pas dicuci disemprot tapi bawahnya tuh airnya licin kayak kelicinan gitu bulet-bulet iya bulet-bulet airnya nice ini jadi dilap lebih gampang ya ya iya lap aja langsung walaupun tenang air masih ada iya iya bener-bener jadi ini ya udah nempel jadi udah gak dia gak hilang kalo dicuci sekitar 1-2 minggu lah ya 2 minggu lah kalo nyetanya sering dipake motornya iya jadi kalo kalian punya si cairan biru itu dirumah ini bisa diaplikasikan dirumah tuh airnya lebih licin dan jadi bulet-bulet kalo yang ini tuh dia nyebar gitu deh oke guys sekarang kita mau cobain dia yang warna hitam ini ini hitungannya kulit hampir eh bukan kulit jeruk sih ya ini sama beda warna aja oh iya ini hitungannya masih dove dikit aja gak usah banyak-banyak katanya jadi hitam bet karena dove ini pori-porinya gede jadi dia kalo dikasih mat ini dia langsung nyerap oh mat ini kan dia basarnya itu oil base ya silica jadi dia langsung nyerap keliatan bedanya nih tuh yang kanan before eh sorry yang kiri before yang kanan after jauh banget bedanya jadi yang kiri kayak abu-abu jadinya yang ini jadi hitam doff pekat gitu tuh lihat bedanya guys cakep sekali ini yang beforenya ya tuh airnya disini lebih keliatan nyebarnya nih airnya nyebar banget yang di afternya tuh airnya kayak kayak gak nyebar gimana sih jadi butiran-butiran gitu iya wow wah ditiup minggir dia ya beginilah guys kira-kira kalo mau go extra ya untuk perawatan motor oke jadi habis ini paling dikasih cairannya di sisa-sisa bodinya yang belum ini tadi kita baru tes di dua part satu biru satu hitam kira-kira hasilnya kayak gitu oke guys jadi si X-Max sudah kelar perawatannya bisa dilihat doffnya jadi jauh lebih pekat jadi real biru dongker gitu terus hitamnya juga jadi hitam dongker enggak lah hitam dongker apaan jadi hitam paket banget sih pokoknya joknya juga kena cairan ini jadi super licin terus daun talas juga ada mas Abe juga di Mari buat kalian yang gak tau jadi kenapa ngelih otaknya keras itu disemprot pake ini jadi otaknya kayak batu gitu tapi kalo mau keras beli ini si mas Abe naik X-Max juga tuh warna hitam ya udah kelar perawatan dan jadi super pekat nih tuh gila joss banget ya gak sih dan ini cuma paket premium wash aja cuma cuci aja enggak apa enggak bukan yang sampai di paint correction bla 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 segala macem ini cuma cuci aja udah begini nih mantap sekarang kita tinggal nunggu helmnya aja tuh si Shark Spartan biar bisa pake pulang oke akhirnya kelar juga helmnya juga udah kelar nih ya udah kincleng udah siap pake oh iya gue juga baru sadar nih tadi ada priceless harga jadi starting dari 30 ribu aja nih yang mau liat-liat bisa langsung mampir aja nih ketemu sama yang punya langsung mas Hendro mampir lah mampir mampir apalagi anak-anak ISTN nih belakangnya persis nih tapi lagi gak pada ngampus ya iya jadi gak terlalu jauh sih dari Lenteng Agung sebenernya kalian yang mau liat locationnya dimana HB ini silahkan cek di google maps aja yang jalan sawangan ya maksudnya iya betul jalan sawangan nomor sekian-sekian nah itu yang itu bener jadi sudah tidak di cinere lagi sudah pindah ke sawangan eee ya begitu aja videonya hari ini pagi-pagi mampir sini dulu sebelum gue nanti ke bengkel ngincelongin bukan ngincelong sih ngepekatin si X-Max dan juga si helm repaint oke kalo gitu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jangan lupa cek out HB juga mereka ada di instagram thanks berat mas Hendro sama-sama terima kasih next ray nya juga butuh kesini lagi nih buat bersih-bersih dan segala macem kalo gitu thanks for watching until next time bye bing cek bing cek bing cek Terima kasih.